Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quata illa billah Para pemirsa, para sobat muda NO Kali ini berjumpa kembali kepada kami di acara talk show Di event yang luar biasa Event luar biasa, tamu kita juga luar biasa Yang terhormat Bapak Zofir, Pak Haji Zofir, SAG MPD Beliau adalah dosen Staisalaudin Pasuruan Dosen kami Dosen inspirator Termasuk beliau juga ahli dalam banyak hal Termasuk yang berkaitan dengan November ini Terkait sejarah Dan tentunya sejarah kemerdekaan Indonesia ini Jelas ada hubungannya dengan Nahadatul Ulama Dan beliau juga adalah Syurya Nahadatul Ulama Di kota Pasuruan Wakil Wakil roh Syurya di kota Pasuruan Selamat datang di talk show ini, Pak Mungkin bisa diperkenalkan singkat profil Pak Zofir kepada pemirsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada para alim, para ulama, para masyayih Para aktivis Staisalaudin dan ITSNU Pasuruan Yang saya hormati Tadi Mas Lutfi Minta supaya kami menjelaskan Sebenarnya kami sama dengan Mas Lutfi Alumni Staisalaudin Pasuruan Senior Jadi sama Pembinaannya Pengkaderannya Oleh para dosen Staisalaudin Pasuruan Dan saya Insya Allah waktu itu DS1 selesai sekitar tahun 94-95 Mas Lutfi Cuma tahun 2002 Jalan saya juga Ditugasi untuk membantu Di staf pengajaran Staf pengajar di Staisalaudin Pasuruan Sejak tahun 2002 Jadi pengabdian beliau Patut kita apresiasi Dan patut kita teladani Dengan keistikomahan beliau Mengajarkan dan mendoakan Para mahasiswa Termasuk saya Mesti didoakan Pak Insya Allah Karena beliau juga Mempunyai basic Nahdlatul ulama Wakil Ro'i Surya Wakil Ro'i Surya PCNU Kota Pasuruan Maka Kita minta Pak Untuk menjelaskan Mungkin Untuk Kita menambah ilmu bareng Terkait sejarah singkat Berdirinya Nahdlatul ulama Terlebih dahulu Pak Beripun Terima kasih Mas Lutfi Sejarah singkat Berdirinya Nahdlatul ulama Nanti juga Kami tambahkan Tentang Apa saja yang Menjadi penyanggah Sebelum itu Gitu ya Kita sudah Sama Faham Bahwa Nantut ulama Didirikan pada tanggal 16 Rojab 1344 Hingga sekarang 1444 Untuk itu Menuju Satu abad Nantut ulama Gitu Sehingga kebetulan kok Kopi yang saya pakai ini Dalam rangka itu Oh Melekat Dan Tepatnya 31 Januari 1926 Di Surabaya Waktu itu Di antara Para pendiri Sebenarnya Cukup banyak Tapi mungkin Perlu Saya sebutkan Di antaranya Kiai Hashim Ash'ari Kiai Wahab Hasbullah Kiai Bisri Sansuri Kiai Ridwan Kiai Haji Nawawi Pasurwan Pasurwan Iya Kemudian Kiai Haji Raden Asnawi Kudus Kiai Haji Raden Hambali Kudus Kemudian Kiai Nakhrowi Malang Dan Kiai Haji Doro Muntoha Dan insya Allah Masih Ada Beberapa yang lain Gitu ya Lalu apa yang Melatar belakangi Berdirinya Nantut ulama ini Antara lain Yaitu Pertama Untuk Mengimbangi Komite Khilafah Yang Secara Berangsur-angsur Itu Jatuh Ketangan Golongan Pembaharu Kemudian Yang kedua Untuk Berseru Kepada Ibnu Saud Raja Yang penguasa Saat itu Di Tanah Arop Agar Kebiasaan Beragama Secara Tradisi Dapat Terus Dilaksanakan Begitu Ya mungkin Karena sudah Mendengar Waktu itu Hal-hal yang Terkait dengan Amalia Kita Kaum Nakhliin Terutama di Indonesia Di Jawa Ini Namun sebelumnya Pada tahun 1924 Itu Mesir Bermaksud Mengadakan Kongres Tentang Khilafah Untuk Menyambut itu Di Surabaya Diadakan Pertemuan Pada tanggal 4 Oktober Dengan Ketuanya Wondo Sudirjo Dari SI Wakil Ketuanya Kiai Wahab Hasbub Untuk Mengirim Delegasi Ke Kairu Mesir Tersebut Kemudian Kongres Tersebut Ternyata Ditunda Saat itu Maka Pada Waktu Yang Lain Raja Saud Ya Raja Saudi Ibn Saud Mengundang Kaum Intelektual Islam Indonesia Untuk Menghadiri Kongres Di Makkah Kemudian Di Bandung Diadakan Pertemuan Yang Didominasi Oleh Pembaharu Islam Dan Memutuskan Untuk Mengirim Yaitu Cokro Aminoto Dari SI Dan Kiai Mas Mansur Dari Muhammadiyah Ke Kongres Makkah Tersebut Nah Padahal Sebelumnya Kiai Wahab Juga Termasuk Anggota Delegasi Tapi Tapi Saat Itu Kiai Besantren Itu Masih Dianggap Belum Punya Legal Organisasi Kan Belum Lahir NU Maka Nama Nama Itu Seakan Dicoret Namun Beliau Kiai Wahab Haswallah Tetap Mengusulkan Agar Usul Tentang Tradisi Islami Yang sudah Berjalan Apa Itu Tahlil Zero Kubur Kemudian Yasinan Waktu itu Dalik Itu Tetap Diusulkan Walaupun Beliau Tidak Masuk Delegasi Namun Kayaknya Usulan Itu No Recon Tidak Tidak Tersampaikan Iya No Recon Karena Dari Kelompok Pesantren Mungkin Begitu Dia Anggap Tidak Termasuk Intelektual Wadah Sangat Intelektual Gitu Ya Nah Untuk Itulah Maka Beliau Ya Wahab Paswullah Itu Mengadakan Pertemuan Ulama Di Surabaya Yaitu Dari Surabaya Dari Semarang Pasuruan Pati Untuk Membentuk Komite Hijaz Yang Kemudian Komite Inilah Diubah Menjadi Nahdlatul Ulama Atau Lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 Dan Menjadi Pokok Pembicaraan Tentang Hijaz Itu Nah Untuk itulah Maka Karena beliau Tidak termasuk Dianggap Anggota Delegasi Tapi Beliau Tetap Berangkat Ke sana Didampingi Didampingi Oleh Seorang Tokoh Dari Surabaya Dan Seorang Mukimin Yang ada Di Mekah Untuk Menghadap Raja Saud Menyampaikan Menyampaikan Yang Kemarin Waktu Diusulkan Pada Tim Delegasi Itu Kayaknya Nuregan Gitu ya Maka Beliau Menghadap Sendiri Kepada Raja Saud Yang Tentu Dengan Komunikasi Yang Begitu Bagus Cerdek Santun Menyampaikannya Dengan Bahasa Yang Sangat Komunikatif Maka Usul Itu Diterima Tanpa Bersamaan Delegasi Yang Dimaksud Tadi Jadi Bahasanya Beliau Sangat Santun Maka Itu Di Surabaya Ada Televisi Sembilan Santun Menyejukkan Kira-kira Begitu Terinspirasi Dari Santun Bahasa Beliau Yang Begitu Cerdik Dan Santun Kalau Ada Ungkapan Kata Perkataan Yang Lemah Lembut Itu Akan Melelehkan Hati Seseorang Mungkin Mas Lufi Biar Ngodo Sidianya Itu Bahasanya Sangat Santun Sehingga Lelel Hati Yang Bersangkutan Rumus Umum Begitu Mas Jadi Bahasa Beliau Itu Orang Pesantren Yang Sangat Komunikatif Pandai Berhubungan Dengan Tokoh-tokoh Islam Selain Pesantren Begitu Sehingga Nanti Selanjutnya Mungkin Saya singgung Tentang Apa sih Penyangga Akan berdirinya Nahdudul Ulama Saat itu Sudah ada Rencana-rencana Tapi Belum Menjadi Organisasi Begitu Sementara Mas Lufi Terima kasih Pak Bofir Sejarah singkat Berdiri Nahdudul Ulama Akhirnya Kita Mengetahui Sebenarnya Apa yang Diperjuangkan Namun Perjuangan Beliau Harus Kita Lanjutkan Nilai-nilai Perjuangan Beliau Selanjutnya Kita Akan Masuk Kepada Pertanyaan Atau Sesi Kedua Terkait Ini Masih Ada hubungannya Ada hubungannya Nahdudul Ulama Dengan Kemerdekaan Karena Politik Yang dibangun Dalam Politik Kebangsaan Yang Nantinya Tujuannya Adalah Agar Umat Yang Di Indonesia Ini Bisa Melaksanakan Ibadah Dengan Khusus Maka Juga Harus Diramut Dan Dirumat Kebangsaan Kita Langsung Saja Mungkin Pak Tufir Kita Sambil Santai Jadi Tadi Jenengan Menyinggung Kiai Wahab Wasbullah Kami Ingin Sebenarnya Mendengarkan Lebih Detail Kira-kira Tentang Kiai Wahab Wasbullah Terima kasih Jadi Beliau Kiai Wahab Wasbullah Itu memang Orang Yang Sangat Ketol Sekali Usahanya Untuk Bagaimana Indonesia Itu Segera Bisa Merdeka Karena Kemerdekaan Itu Dalam Suatu Negara Masyarakat Akan Bisa Melakukan Segala Aktifitas Termasuk Ibadah Ibadah Itu Dengan Melaksanakan Terlaksana Dengan Baik Maka Kalau Kita Ingat Doa Yang Dimohonkan Oleh Nabi Ibrahim Itu Itu Pertama Kan Ya Allah Berikanlah Negara Kami Yakni Mekah Waktu itu Adalah Negara Yang Aman Baru Doa Berikutnya Jadi Beliau Baru Doanya Itu Yang Berikut Mohon Untuk Tetap Mendirikan Sholat Bagi Dirinya Maupun Anak Cucunya Karena Melaksanakan Ibadah Itu Pasti Akan Tenang Apabila Negara Itu Aman Bukan Menjadi Pen Di Jajah Begitu Sampai Sampai Saya Mendengar Langsung Dari Putra Biyaw Gus Hasib Putra Kiai Wahab Hasbullah Bahwa Panjadangan Ipun Kiai Wahab Pernah Menulis Di Tembok Menara Masjid Tapi Dengan Singkatan Singkatannya Kalau Enggak Salah Hak Rok Tak Mim Itu Bisa Dikatakan Harun Tamun Pergerakan Yang Sempurna Bisa Juga Hurun Tamun Kemerdekaan Yang Sempurna Tapi Beliau Selalu Seakan-akan Merahsiakan Kada Pemerintah Penjajah Ben Aman Kalau Itu Ditulis Yang lengkap Diterjemahkan Maka Ada orang Membaca Sampai Juga Kepada Mereka Begitu Jadi Beliau Sangat Cerdik Sekali Strateginya Begitu Kemerdekaan Yang Sempurna Itu Sudah Diangan-angan Jauh Sebelum Tahun 45 Bahkan Beliau Mengarang Dan Menyusun Lagu Yang Terkenal Sekarang Sub Banul Wapon Kebangkitan Tanah Air Jadi Pemuda Yang Bangkit Untuk Mempunyai Tanah Air Yang Merdeka Sehingga Ada Statement Dari Khatul Wapon Minan Iman Seperti yang Kemarin Juga Sempat Saya Singgung Bahwa Cinta Kepada Negeri Kepada Negara Itu Termasuk Sebagian Daripada Iman Maka Itu Sampai Sekarang Indonesia Tetap Harus Dijaga Yang Namanya Bentuk Negara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terdiri Dari Berapa Pulau Suku Bahasa Agama Dan Sebagainya Begitu Mas Namun Untuk Yang Bhinneka Tunggal Ika Akan Kita Bahas Lebih Detail Setelah Sesi Berikut Berikut Ini Setelah Ada Yang Mau lewat Ini Tetap Di Tokso Kami Nanti Kita Akan Bahas Lebih Dalam Terkait Bhinneka Tunggal Ika Jangan Pindah Channel ITSN Ustai Salahuddin Pasurwan Adalah Perguruan tinggi Di bawah Naungan Organisasi Nahbos Ulama Dan Merupakan Kampus Pertama Yang Mesinergikan Pendidikan Tinggi Dan Pesantren Berbekal Kombinasi Pengetahuan Teknologi Dan Sains Yang Dilandasi Dengan Jiwa Islam Ahlus Sina Wajah Maaf Lulutan ITSN Ustai Salahuddin Pasurwan Siap Bersaing Di era Republik Industri 4.2 ITSN Ustai Salahuddin Pasurwan Sinergi Didikan Ting Dan Sampai Terima kasih Terima kasih Kembali lagi Ke acara Talkshow Kita Sahabat Muda NO Bersama Narasumber Yang Luar Biasa Bapak Haji Dofir SAG MPD Beliau Wakil Roi Shurya Kota PCNU Kota Pasurwan Yang Sudah Bersama kami Mulai dari tadi Di Momen kali ini Kita masih Membahas Tentang Ada Kaitannya Dengan Hari Santri Hari Santri Tau Nanti kita Membahas Lebih detail Tentang Resolusi Jihad Namun Sebelum itu Kita Akan Memantapkan Terlebih dahulu Pak Terkait Usaha Tadi sudah Dirunut Kiai Wahapas Pulo Terus Tadi juga Pak Dofir Menyampaikan Keberagaman Maka ada Tanda tanya Bagi kami Kenapa negara Kita mempunyai Semboyan Bineka Tunggal Ika Apa Kenapa Mungkin Bisa Dicerahkan Oke Para pemirsa Yang Berbahagia Kata Bineka Tunggal Ika Itu kita Insya Allah Sudah Memahami Yaitu Diambil Dalam kitab Suta Suma Yang ditulis Oleh Empu Tantular Pada abad Keempatbelasan Seperti yang Pernah Saya tulis Dalam judul Indahnya Kebinekaan Bangsa Indonesia Dan itu Selalu Menjadi Pembicaraan Dalam pertemuan Rapat-rapat Para Fonding Files kita Yaitu Para Pencetus Tentang Negara kita Ini Sejak BPUPKI Kemudian BPKI Sampai Kepada Yang Namanya Biagam Jakarta Nah Kalau kita Perhatikan Kenapa Indonesia Sembunyanya Adalah Bindika Tunggal Ika Kalau kita Lihat Memang Bahwa Indonesia Itu Terbentang Dari Sabang Yang cukup Luas Dari Sabang Sampai Merauke Dari Miangas Sampai Pulau Rote Banyak Berjajar Pulau-pulau Yang Komposinya Sangat Beragam Apalagi Ada Yang Namanya Suku Bangsa Yang Cukup Begitu Banyak Bahasa Budaya Bahkan Agama Dan Adat Istiadat Keragaman Lainnya Jumlah Keseluruhan Pulau Indonesia Mencapai 17.508 Itu dulu Bahkan Penelitian Terakhir Ketika Saya Mengikuti Mewakili Sekolah Tinggi Ini Untuk Ada seminar Internasional Di Yudharta Itu Ada Pembicara Saya Mengatakan Sekarang Pulau Itu 18.100 Besar Dan Kecil Kemudian 700 Bahasa Kemudian Terdiri Flora Dan Fauna Yang Beraneka Ragam Namun Tetap Bersatu Karena Ada Rasa Kebangsaan Yang Cukup Melekat Bagi Bangsa Kita Apalagi Dengan Semboyan Yang Diungkapkan Oleh Sumpah Pemuda Yang Terdiri Dari Berbagai Macam Pemuda Berbagai Macam Agama Kelompok Agama Dari Pemuda Itu Pada Tanggal 28 Oktober Di Gedung Yang Namanya Gedung Sumpah Pemuda Saat Itu Ya Di Keramat 105 106 Jakarta Yang Menyatakan Bahwa Kita Ini Walaupun Beragam Seperti Itu Tetap Satu Yaitu Tanah Air Satu Bangsa Satu Bahasa Satu Bahasa Indonesia Begitu Kalau Kita Lihat Kebinekaan Dalam Agama Kita Langsung Saja Mas Lutfi Bahwa Di Negeri Kita Ini Dari Sisi Buah-buahan Saja Cukup Beragam Juga Kalau Di Quran Ada Ungkapan Firman Allah Dalam Surat Al-Wakiyah 29 Dan Pohon-pohon Pisang Yang Bersusun-susun Buahnya Ini Kalau Kita Perhatikan Di Negara Kita Di Indonesia Ini Yang Namanya Pisang Itu Banyak Sekali Ini Pisang Saja Belum Buah Yang Lain Ada Jadi Walaupun Disirami Dengan Minma In Wahid Dari Air Satu Kalau dari sungai Dari sungai Semua Dari sumur Sumur Semua Tapi Allah Maha Kuasa Menciptakan Buah-buahan Itu Dengan Siraman Satu air Yang satu Macam Tapi Buahnya Berbeda Berbeda Dari Kita Lihat Pisang Saja Itu Kita Mengenal Pisang Sopo Ada Pisang Susu Pisang Emas Pisang Kelutuk Pisang Candi Pisang Agung Pisang Iju Macam Macam Dan Masing-masing Nama Berbeda Bentuk Dan Rasanya Begitu Ya Tentu Beda Dengan Kenikmatan Buah-buahan Yang ada Di surga Tidak Bisa Kita Bandingkan Tapi Indonesia Punya Beragam Seperti Itu Apalagi Kalau Kita Tengok Dari Firman Allah Surat Al-Khujurat Ayat 13 Beliau Allah Mengatakan Dalam Firmannya Ya Ayuhannas Inna Kholakunakum Min Zagarin Wa Unsa Waja'annakum Su'ubah Wa Wakabaila Lita'arufu Inna Akramakum Indallahi Atkakum Kalau Kita Lihat Dari Awal Kalimat Ayat Tersebut Ya Ayuhannas Bukan Ya Ayuhalladhina Aman Berarti Seperti Umum Bahwa Allah Menciptakan Manusia Itu Dari Pertama Dari Jenis Laki-laki Dan Perempuan Nabi Adam Dan Ibu Hawa Kemudian Dijadikan Dari Kedua Beliau Itu Adalah Manusia Seluruh Dunia Ini Su'uban Wa Kaaba Yaitu Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Bahkan Nabi Pernah Bersabda Kulit Kulitnya Agak Kemerah Merahan Wal Abiyat Dan Putih Atau Kebutih-putihan Wal Aswat Dan Hitam Wabay Nadalik Dan Diantara Tiga warna Itu Jadilah Kita Orang Indonesia Pada Umumnya Warnanya Coklat Yang Paling Ideal Menurut Lebih Dalam lagi Kalau kita Baca Para Mufasir Ketika Menafsirkan Ayat tersebut Antara Lain Sobatu Tafasir Yang Disusun Oleh Imam Siapa Itu As-Sobuni Muhammad Ali As-Sobuni Beliau Menafsirkan Inna Kholaknakum Min Zakarin Wa Untha Bahwa Manusia Itu Min Aslin Wahid Dari Seorang Diri Siapa Itu Nabi Adam Wa Awjatanakum Min Abin Wa Umin Kemudian Kami Jadikan Kamu Semua Manusia Itu Dari Seorang Bapak Dan Ibu Adam Dan Ibu Hawa Proses Jangan Saling Menghina Nah Itulah Indonesia Ini Harus Dijaga Hal-hal Semacam Itu Jangan Membanggakan Bil Aba Wal Ajudat Saya Keturunan Si'ah Saya Cucunya Si'ah Tidak Harus Begitu Kullukum Li Adam Wa Adamu Mintu Rab Dan Setiap Kamu Adalah Berasal Dari Nabi Adam Dan Adam Itu Berasal Dari Tanah Gitu Kemudian Ada Penafsir Yang Lain Yaitu Imam Khazin Dalam Tafsirnya Tafsir Khazin Bahwa Beliau Juga Menafsirkan Yang Dimaksud Min Zakarin Wa Unzah Ya'ni Adam Wah Hawa Gitu Annakum Mutasawuna Fin Nasab Kalian Itu Adalah Satu Nasab Fala Tafakhor Liba'din Ala Ba'din Janganlah Meremehkan Antara Kelompok Satu Dengan Kelompok Yang Lain Karena Kamu Semua Min Rajulin Wahid Wam Ra'atin Wahidah Seperti yang Di atas Tadi Begitu Nah Kalau Allah Menciptakan Berbagai macam Suku Bahasa Dan sebagainya Kita bangsa Indonesia Ini Maka Tujuannya Apa Bukan untuk Saling Meremehkan Saling Tidak Menghormati Saling Mencemoh Saling Mengkafirkan Itu Tidak Benar Islam Tidak Mengajarkan Seperti Itu Tapi Adalah Lita'aruf Lita'aruf Wat Ta'luf Lattafakhur Wat Ta'luf Itu Untuk Saling Memahami Saling Menyayangi Begitu Bahkan Ada Sebuah Hadis Nabi Yang Mengatakan Mansaroha Akramun Nas Siapa Yang Ingin Menjadi Manusia Yang Termulia Adalah Falyattakilla Tidak Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Inti Orang Mulia Di hadapan Allah Adalah Ketakwaannya Bukan Karena Keturunan Kesukuan Dan lain Sebagainya Begitu Mas Jadi Jadi Luar Biasa Jadi Penting Sekali Kita Memang Indonesia itu Didirikan Atas Dasar Berbagai Macam Suku Atas Kebenekaan Maka Harus Dijaga Kebenekaan Ini Dengan Rasa Kesatuan Dan Persatuan Dan Para Ulama Kita Para Masyai Kita Sudah Mencontohkan Nilai-nilai Persatuan Untuk Menyatukan Bangsa Ini Sehingga Terjadilah Kemerdekaan Dan Semacam Itu Berarti Sebenarnya Perlu Kita Fahami Bersama Kita Memahami Agama Ini Tidak Boleh Secara Tekstual Secara Eksplisit Secara Lebih Detail Secara Konteks Itu Ternyata Sudah Didetailkan Oleh Para Ulama-ulama Kita Dan Ini Sepertinya Ada Hubungannya Pak Zofir Terkait Ulama Kita Menyatukan Sampai Adanya Resolusi Jihad Ini Sepertinya Meneladani Ulama-ulama Kita Telah Menyatukan Dan Ternyata Berhasil Melahirkan Resolusi Jihad Yang ada Di Surabaya Sehingga November Ini Menjadi Hari Pahlawan Berarti Itu adalah Ibadah Yang Luar Biasa Menurut Panjenengan Kita Butuh Mendapatkan Pemantapan Terkait Resolusi Jihad Dan Pertempuran Di 10 November Terima kasih Yang terhormat Resolusi Jihad Itu Dikeluarkan Oleh Haudra Tishah Hashim As'ari Pada Tanggal 22 Oktober Itu Tapi Pelaksanaan Itu Adanya Pertempuran Itu Baru Pada Tanggal 10 November 1945 Jadi Beberapa Bulan Setelah Merdeka Nah Pertempuran 10 November Itu Sebenarnya Sekian Hari Sebelum 10 November Itu Sudah Derecanakan Namun Saat Itu Romok Yai Haji Abbas Dari Buntet Belum Hadir Beliau Punya Karomah Karomah Sampai Ada Seorang Kiai Mengatakan Kalau Serbani Tutur-hutur Pesawat Lugur Katanya Seperti itu Nah Seperti itu Jadi Masih menunggu Kehadiran Beliau Sehingga Tertunda Sampai Tanggal 10 November Nah Untuk Itulah Pertempuran Terjadi Pada Tanggal 10 November Antara Pejuang Yang Terdiri Dari Para Kiai Para Santri Dan Arek-arek Suraboyo Yang Tadi Sudah Ditampilkan Yang Saat Itu Yang Terkenal Adalah Bung Tomo Untuk Memimpin Arek-arek Suraboyo Untuk Berjuang Melawan Belanda Dan Segutunya Yang Ingin Merebut Kembali Dan Ingin Menjajah Kembali Indonesia Lewat Surah Bayang Nah Ternyata Resolusi Jihad Yang Dikeluarkan Oleh Hadrati Sheikh Hashim As'ari Itu Sangat Meninspiratif Memotivasi Para Santri Para Kiai Bahkan Arek-arek Suraboyo Untuk Berjuang Walaupun Dengan Senjata Yang Sangat Sederhana Yang Disebut Bambu Runcing Padahal Belanda Dan sekutunya Dengan Senjata Yang Begitu Besar Dan Begitu Sangat Sangat Maju Canggih Tapi Tadi Disampaikan Juga Bahwa Jendral Malapai Justru Tewas Oleh Para Santri Yang Berjuang Ingin Membelah Agama Dan Negara Yang Sudah Dimerdikakan Itu Untuk Itu Dalam Tulisan Saya Ini Mereka Bisa Kita Sebut Hero Hero Iya Hero Hero Itu Adalah Pahlawan Yang Dihormati Karena Keberaniannya Serta Mempunyai Kepribadian Yang Sangat Mulia Ini Saya Ambil Dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Yusbaduduzen Halaman 508 Insyaallah Baris Ketujuh Dari bawah Bisa Dicek Nanti Oke Keliru ya Kok Tak Bener Jadi Bahkan Kita Bisa Menyebut Superhero Super Superhero Karena Sangat Berani Melauk Dengan Senjata Yang Sangat Cederhana Bisa Memukul Mundur Dahkan Melaka Mengalahkan Belanda Dan Segutunya Dengan Senjata Yang Begitu Canggih Ini Kenapa Karena Bung Tomo Itu juga Sering Komunikasi Dengan Hadratus Syekh Maka Suara Yang Di Gelegarkan Saat itu Adalah Dengan Kalimat Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Kata Kata Allah Apalagi Dengan Disifat Akbar Itu Bagi Orang Yang Beriman Adalah Menggetarkan Jiwa Untuk Berani Menuju Pertempuran Tapi Non Muslim Orang Kafir Akan Gemetar Hatinya Makanya Kalah Padahal Itu General Nah Seperti Itu Jadi Superhero Kalau saya Boleh Mengatakan Sangat Berani Dan Punya Kepribadian Sangat Mulia Begitu Mas Jadi Pernah Kami Mendengar Cerita Yang Menggelitik Ada Lucunya Jadi Ketika Berbicara Dengan Ya Abbas Ini Ternyata Tidak Hadir Jadi Tradisi Santri Itu Selalu Santai Jadi Ada yang Bercerita Ketika Itu Ya Abbas Dicari Ternyata Sampai Kedalamnya Di Waktu Itu Ditemui Ya Abbas Itu Masih Ada Berkumpul Dengan Masyarakat Sambil Ngopi Disampaikan Ya Sekarang Waktunya Perang Saya Lupa Santai Dulu Akhirnya Ngopi Berangkat Namun Meskipun Terlihat Santai Ketika Sudah Dikumandangkan Takbir Atau Jiwanya Santri Ini Sudah Ada Seorang Kya Itu Mengatakan Resolusi Jihad Wajib Wajib Untuk Berperang Maka Dengan Radius Sekitar 90 Kilometer Sekitar Segitu Maka Semuanya Berbondong Sudah Yakin Bahwa Ini Adalah Perintah Agama Maka Yang Ditangkap Oleh Belanda Dan Sekutunya Ini Semacam Bukan Perang Ini Tawur Semangat Suara Takbir Itu Mereka Gemetan Sehingga Bingung Tapi Orang Mumin Bertakbir Itu Semakin Meyakini Allah Yang Maha Besar Allah Yang Maha Kuasa Apabila Kamu Menolong Agama Allah Maka Aku Akan Kamu Akan Ditolong Oleh Allah Karena Memang Membela Negara Juga Membela Agama Bahkan Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Mengalahkan Kamu Dan Saya Tambah Mas Lufi Bahwa Saat Itu Pun Yang Namanya Romo Piyahya Pondok Gading Kasri Malam Saat Itu Itu Juga Orangnya Sangat Halu Sangat Penyantun Karena Torekot Orang Hal di Torekot Tapi Santun Tapi Kalau Berjuang Berada Di Muka Di Manakibnya Ada Bisa Kita Baca Yai Yahya Yang Punya Pondok Miftah Hulhuda Di Kalau Dulu Waktu Saya Disana Gading Kasri Malam Sekarang Apa Itu Gang Santren Malam Dan Beliau Sangat Santun Mungkin Banyak Foto Foto Yang Dan Sering Ditayangkan Cerita Itu Di TV Sembilan Tahun 71 Beliau Sudah Dipanggil Allah Jadi ketika Takbir Ini Allahu Akbar Allah Yang Maha Besar Maka Tidak Ada Yang Bisa Lebih Besar Dari Tuhan Beda Dengan Takbir Yang Mungkin Yang Akhir Akhir Ini Ketika Takbir Dilanjutkan Nafs Nafsunya Semakin Malah Merusak Allahu Akbar Tapi Merusak Sesuatu Yang Ada Di Sekitar Semakin Egonya Semakin Tinggi Bukan Justru Menguatkan Bahwa Tauh Tauh Allah Bukan Berarti Mengakui Bahwa Allah Itu Maha Besar Kalau Itu Tujuannya Untuk Merusak Lingkungan Sekitarnya Tekstualnya Hanya Dipakai Tapi Konteksnya Belum Kena Maka Tidak Sembarangan Juga Kita Bertakbir Kita Harus Mampu Merasukkan Atau Memasukkan Nilai Nilai Jadi Memang Kalau Sudah Pasah Sudah Tahun Jawab Tuhan Semacam Itu Maka Ketika Tadi Bahasanya Ini Bukan Perang Ini Tawuran Sampai Jenderal Malabi Selesai Diselesaikan Semacam Itu Sobat Muda NO Resolusi Kita Bareng Menyaksikan Mahasiswa ITSNO Bagaimana Mengekspresikan Resolusi Jihad Melalui Puisi-Puisinya Berikut ini Tetap Di Talkshow Podcast ITSNO Stai Sarawatin Pasurwan Ramainya Surabay Karya Zainul Ari Sorak Sorai Suara Senapan Menggema Dar Der Dor Memitari Seluruh Surabaya Resolusi Menjadi Menjadi Pertanda Berkumpulnya Pasar Ter Atas Izin Kiayi Hasil Asari Surabaya Menjadi Saksi Bahwa Seluruh Negeri Ini Bersatu Dan Berjuang Demi Ibu Perti Bukan Hanya Itu Saja Tetes Darah Yang Mengalir Di Jalan Hingga Jumbatan Surabaya Menjadi Bukti Bahwa Mereka Adalah Suhada Illa Demi Mempertahankan Ibu Pertiwi Dari Para Penjajah La Haulah Walamu Wata Illa Billahir Alhamdulillah Suara Suara Itu Mengemah Menuju Hotel Yamato Hingga Jendral Malapun Terbunuh Merdeka 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 NKRI NKRI Hargaman Santri Dere Kiara Pasukan 25 Terima kasih Masih bersama kami Di Talkshow Dan podcast ITSNO Stai Saraudin Pasurwan Sobat muda NO Dengan narasumber Yang istimewa Dan momen Yang istimewa Beliau Pak Ajitofir Dan Bulan Hari Pahlawan Tadi sudah Dijelaskan Sampai pada Resolusi Jihad Bagaimana Arek-arek Surabaya Santri-santri Menunjukkan Ketaatannya Kepada Seorang Kiai Menunjukkan Jihadnya Kepada Agama Dan Bangsa Ini Sehingga Kita Hari ini Mampu Merasakan Dari Perjuangan Beliau Namun Yang Paling Penting Adalah Kita Mampu Meneladani Atau Melakukan Nilai-nilai Apa yang Sudah Diperjuangkan Oleh Para Masyayih Para Pendahulu Kita Maka Kami Mohon Pak Ajitofir Nanti Pesan Dan Kesannya Terkait Mulai Dari Tadi Kita Mbahas Nah Tadulululama Kemerdekaan Resolusi Jihad Dan Lain Terima kasih Mungkin Untuk Kesan Dan Pesan Ini Saya Pernah Menulis Dengan Subjudul Begini Jasa Umat Islam Serta Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Para Pejuang Begitu Nah Kita Tahu Para Pejuang Itu Sudah Mempunyai Keyakinan Iman Keimanan Yang Sudah Pernah Diikrarkan Sebelumnya Tentu Apa Itu Seperti Yang Kita Sebut Rukun Iman Yaitu Mereka Sudah Berekrar Amantu Billah Wa Mala Ikatihi Wakutubihi Warusulihi Wal Yawmil Akhiri Wabil Qadari Wairihi Wasyari Min Allah Nah Itu Sudah Tertanam Tentu Mereka Sebelum Berangkat Berjuang Membeli Negara Dan Agama Begitu Nah Sampai Sampai Mereka Ini Tidak Memerlukan Balas Budi Dari Siapapun Saat Itu Kan Tidak Ada Aku Pengen Tadi Presiden Surabaya Santri Apalagi Para Kiai Tadi Menegakkan Keimanannya Bahwa Allah Yang Besar Sesuai Dengan Takbir Itu Untuk Itulah Allah Sudah Memberikan Gelar Bahkan Pemanggilan Kepada Para Juang Itu Dengan An-Nafsul Mutma'innah Begitu Mas Jiwa Yang Tenang Jiwa Yang Tenang Sehingga Menghadapi Musuh Kekuatannya Seperti Apapun Ya Kira-kira Dianggap Sebotol Ngawas Karena Saya ulangi Allahu Akbar Kata Allah Itu Menggetarkan Jiwa Orang Mumin Dan Apa Mengge Apa Menyiutkan Meng Apa Gemetar Menggetar Menyiutkan Nyalim Nah Non-Muslim Jadi gemetar Contoh Contoh Kecil Nabi Ketika Sudah Oleh Daksur Kalau tidak salah Itu Ketika Sedang Israat Di bawah Pohon Daksur Datang Dengan Mengunduskan Pedang Wahai Muhammad Siapa Yang Bisa Menolong Kamu Dari Pedangku Ini Jawab Nabi Cuma Allah Kata Allah Menggetarkan Dia Menggetarkan Apa Itu Gemetarlah Si Daksur Jatuhlah Pedangnya Nabi Punya Strategi Siasa Politik Diambil Pedang Itu Wahai Daksur Sekarang Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Dirimu Dari Pedangmu Ini Bukan Pedangku Ya sudah 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 Tak Punya Kekuatan Ya Kamu Muhammad kan Gitu ya Sehingga Daksur Leleh Hatinya Terus Bersyahadah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Panggilan Panggilan Bagi orang Yang Tadi saya Sebut Para Pejuang Itu Adalah Nafsul Mutmainah Hal ini Dapat kita Lihat Dalam Surat Al-Fajr Ayat 27 Sampai 30 Allah Allah Mengatakan Ya Ayyatuhan Nafsul Mutmainah Wahai Jiwa Yang Tenang Hal ini Imam Ibnu Abbas Mengatakan Nafsul Mutmainah Adalah Al-Musaddiqah Orang Yang Membenarkan Akan Allah Akan Kekuatan Allah Subhanahu Wata'ala Imam Kotadah Mengatakan Wal-Mu'minu Itma'annat Nafsuhu Ilama Wa'adallah Yaitu Nafsul Mutmainah Itu Adalah Orang Mumin Yang Tenang Jiwanya Akan Apa Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Waqallal Akhurun Mufasir Yang Lain Mengatakan Al-Nafsul Mutmainah Adalah Al-Musaddiqul Mungkinatu Bi'annallaha Rabbuh Yaitu Orang Yang Memenakan Dan Meyakini Bahwa Allah Sebagai Tuhan Daripada Nafsul Mutmainah Demikan At-Tobari Juz 12 Pada Halaman 580 Kemudian Lanjutan Ayat Irji'ai Ila Rabbiki Radiyatammardiyah Wahai Nafsu Yang Tenang Kembalilah Kamu Kepada Tuhanmu Dengan Sukacita Marundiyah Dan Diridui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksudnya Irji'i Ila Ridwani Rabbik Wajannatihi Kembalilah Kamu Jiwa Yang Tenang Berarti Para Pejuang Tadi Kepada Karunia Karunia Tuhan Dan Surganya Radiyatan Bima A'tokallahu Minan Ni'ami Yaitu Dengan Sukacita Dengan Apa yang Diberikan oleh Allah Dari Berbagai macam Kenikmatan Mardiyatan Indahu Bima Qaddamat Min Amalin Yaitu Allah Meridui Mendapat Geriduan Dari Sisi Allah Dengan Apa yang Telah Dilakukan Sebelumnya Masuklah Kedalam Hambaku Maksudnya Masuklah Kalian Nafsul Mutmainnah Kepada Kelompok Golongan Hambaku Yang Soleh Maksudnya Maksudlah Kamu Kedalam Surgaku Yaitu Tempat Atau Rumah Bangunan Orang-orang Bagus Orang-orang Yang baik Dan Soleh Sofat Tafasir Justika Halaman 532 Begitu Mas Lutfi Jadi Gelar Yang diberikan Oleh Allah Bukan Presiden Dan lain Sebagainya Justru Disebut Nafsul Mutmainnah Yang surga Tempat Begitu Jadi Jadi Kalau kita Lihat Kembali Bahwa Para Syuhada Yang Beliau Kita Sebut Sebagai Mujahid Syuhada Itu Di Nafsul Mutmainnah Berarti Ada Kelembutan Hati Berbeda Dengan Sekarang Itu Yang Mengatakan Kita Jihad Tapi Dengan Hati Yang Keras Marah Marah Ngebom Dan sebagainya Itu Sangat Berlawanan Sepertinya Dengan Kesimpulan Atau Pesan-pesan Panjenengan Berarti Titel Atau Jaminan Jaminan Surga Ini Sudah Bisa Kita Lihat Ketika Ada Di Dunia Sebenarnya Begitulah Cara Para Ulama-ulama Kita Meneladani Nilai-nilai Melaksanakan Nilai-nilai Agama Kita Dengan Benar Pemahaman Secara Konferensif Semoga Ini Menjadi Pembelajaran Kita Menempatkan Keagamaan Kita Yang Benar Di Ahlu Sunnah Waljama'an Nahdiyah Terima kasih Sangat Pak Ajitofir Semoga Ini Menjadi Amal Jariah Kita Semuanya Menjadi Motivasi Kita Untuk Selalu Berjihad Di Koridor Yang Paling Tepat Di Ahlu Sunnah Waljama'an Nahdiyah Begitu Para Pemirsa Semuanya Terima Kasih Telah Mengikuti Mulai Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bapak Ajitofir Diberikan Kesehatan Keberkahan Dan diri Allah S.W.T Jangan Bosan-bosan Atau tetap Ikuti Di channel kami Di podcast Maupun Di talk show ITSNO Stai Saluddin Pasuruan Bersama Sobat Muda NO Semuanya Tetap Nanti Kita Akan Tampilkan Kembali Talk show Yang Bermanfaat Kepada Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.E Sub indo by broth3rmax